Maka dari itu, saya berharap mudah-mudahan berapapun jumlah yang Ibu terima, Ibu bisa ikhlas menerimanya. Karena menggunakan, kalau tadi kita sudah melihat Ibu Ani dan juga Nagoya Victoria menjalankan misinya, sekarang saat ada penentuan, apakah Ibu Ani berhasil menyelesaikan misi atau tidak? Iya, Ibu Ani, berdasarkan usaha yang tadi Ibu lakukan pada saat menjalankan misi, saya mau preview sedikit. Jadi pada saat menjalankan usaha tadi, Ibu Ani dan juga Nagoya diharuskan menghabiskan air kelapa. Seharusnya air kelapa itu dihabiskan beserta kelapa-kelapanya sampai gelas itu kosong. Kemudian pada saat melakukan tantangan yang terakhir, di mana Ibu harus memasak kerak telur, itu Ibu masih dibantu oleh penjual kerak telurnya itu sendiri. Dan juga pada saat menjalankan misinya, membagi bagian kerak telur, pada saat saya menghitungmu dulu, Ibu itu orang yang tidak dihitung. Karena bertepatan dengan habisnya waktu, dan juga kerak telurnya tidak habis. Maka dari itu, saya berharap mudah-mudahan, berapapun jumlah yang Ibu terima, Ibu bisa ikhlas menerimanya, karena mungkin memang segitulah. Dan jika telah Allah memberikan untuk Ibu, mudah-mudahan menjadi berat. Dan pemirsa, berdasarkan hasil usaha yang telah dilakukan oleh Ibu Ani dan Nagoya Victoria pada saat penjalanan misinya, maka saya mewakili tim bagi-bagi berkah, menyatakan bahwa dengan berat hati mohon maaf sekali Ibu, dan Alhamdulillah, Ibu mendapatkan satu juta rupiah saja. Oh iya. Enggak, maksudnya memang pada saat menjalankan misi, Ibu telah melakukan usaha dan daya upaya yang sangat keras bersama Nagoya juga. Iya, saya paham, dan semua tim juga paham. Mungkin, ya pemirsa di rumah juga, saya mohon maaf mungkin kalau ada saya salah berlaku atau salah kata, tapi memang pada saat penjalanan misinya, memang harus dilakukan dengan baik dan benar, Ibu ya. Iya. Jadi, saya mohon maaf sekali lagi Ibu. Iya. Ini adalah rejeki Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Nagoya, karena telah merekomendasikan Ibu untuk menjadi target bagi-bagi berkah kali ini. Iya. Dan juga mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah memahami dan mengerti bahwa memang terkadang rejeki itu datang dari tempat yang tidak kita sangka-sangka dan kita tidak duga-duga. Dan yang paling penting dari itu semua adalah keikhlasan kita menerima bukan cuma cobaan atau denita yang menimpa kita, tetapi menerima rejeki berapapun yang diberikan oleh orang lain atas hasil usaha ini.